Saudara kawasan Puncak Bogor masih jadi tujuan utama destinasi wisata warga Jabodetabek yang akan menghabiskan libur tahun baru. Kemacetan arus lalu lintas sudah terlihat sejak siang tadi. Kepadatan jumlah kedaraan di jalur puncak sudah terjadi di Simpang Gadok mulai dari exit tol Ciawi hingga Megabendung arus lalu lintas macet. Hingga sore ini saudara arus lalu lintas di Simpang Gadok yang menuju puncak Bogor masih macet. Dari pantauan udara terlihat kemacetan terjadi hingga kawasan wisata Cisarua. Kemacetan bahkan terjadi dari kedua arah baik arah puncak juga arah Jakarta. Terjadi peningkatan kendaraan ke puncak hingga 25 persen jelang tahun baru dibandingkan tahun lalu dengan tujuan terbanyak adalah penginapan. Direncanakan besok 31 Desember mulai pukul 6 sore sampai 1 Januari 2023 pukul 6 pagi jalan kendaraan yang menuju ke puncak Bogor, Jawa Barat akan ditutup. Sementara pemberlakuan ganjil genap di kawasan puncak akan diberlakukan situasional. Pas malam tahun barunya, dari mulai tanggal 18, mulai tanggal 31 jam 6 sore sampai jam 6 pagi, itu nanti kita akan pembatasan tidak ada kendaraan yang menaik ke atas seperti itu. Sementara itu dari pantauan udara atau drone sore ini di jalan tol Jakarta Cikampek arus selalu lintas ramai lancar di kedua arah. Mengantisipasi kepadatan, penyekatan jalan dilakukan di kilometer 47 dari arah Jakarta menuju Cikatama. Diberlakukan untuk kendaraan berat. Kepadatan kendaraan diprediksi terjadi di malam pergantian tahun.